Intro Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Petani sayuran di Kecamatan Cisarwa, Bandung Barat tewas tertimbun longsor saat bertuduh di Kau Buntut dari adanya dugaan pelanggaran kode etik pemilu belasan Satpo PP Kabupaten Garut di Periksa Bawaslu Seorang anggota BRIMOB yang sedang mencari sumber air jebolnya tanah di sposal bendungan di Sumedang malah tewas terseret arus Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Garut memeriksa belasan Satpo PP yang diduga melanggar kode etik pemilu dan ketidaknetralan Jika terbukti bersalah belasan Satpo PP terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah Buntut dari beredarnya video belasan Satpo PP Kabupaten Garut yang menyatakan dukungan secara terbuka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tua Bawaslu Kabupaten Garut memeriksa mereka Pemeriksaan diagendakan pada Rabu pagi setelah Bawaslu bertemu dengan Sentra Gakumdu Pemeriksaan akan dilakukan selama 3 hari hingga Jumat mendatang Pada hari pertama pemeriksaan, Bawaslu memanggil 5 orang yang terlibat di video tersebut Selain 13 orang Satpo PP yang berada di dalam video, Bawaslu juga akan memeriksa 1 orang yang merekam video Sehingga total yang diperiksa Bawaslu sebanyak 14 orang Jika terbukti bersalah, belasan Satpo PP akan dikenakan sanksi 1 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah Sesuai dengan pasal 280 ayat 3 tentang netralitas jungto pasal 494 Undang-Undang Pemilu Meski bukan ASN, Satpo PP diwajibkan netral pada tahun politik ini Hal itu merujuk surat edaran Menpan RB dan SKB 5 Menteri terkait netralitas pemilu pegawai pemerintah non-ASN Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Garut KPU Kabupaten Sukabumi terus mempercepat proses sortir dan lipat surat suara pemilu 2024 Ini dilakukan agar pengiriman surat suara ke kawasan pelosok dan terpecil Dilakukan lebih awal mengingat cuaca ekstrim saat ini Hari ketiga, KPU Kabupaten Sukabumi terus mengejar waktu untuk mensortir dan melipat surat suara pemilu 2024 1.340 relawan dikerahkan untuk membantu KPU KPU menargetkan pelipatan surat suara rampung dalam waktu 5 hari Sehingga bisa segera dikirim ke daerah terpencil dan jauh Setidaknya DAPI 5 dan 6 di mana ada sebagian wilayah tidak bisa dijangkau kendaraan Sehingga proses pengiriman surat suara harus dipercepat Kalau untuk kotak suara ini yang terjauh kita sudah mengirimkan Yang dekat-dekat saja yang belum seperti itu Kalau proses untuk pelipatan surat suara melibatkan berapa orang? Untuk prosesnya ini kita melibatkan 1.340 orang Untuk petugas sortir seperti itu Yang dikerjakan berapa lama? Yang untuk hari ini kita targetan 5 hari ini Untuk 5 hari dalam persentiran Dan kalaupun ini mencapai target Kita akan penambahan hari Pelipatan surat suara diawasi bawas lu dan aparat penegak hukum Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi Sejumlah mahasiswa hingga ibu rumah tangga berpartisipasi Mengikuti kegiatan sortir dan lipat surat suara pemilu 2024 di kota Bogor Selain menambah pengalaman dan mengisi waktu luang Penyortiran dan pelipatan surat suara juga dapat menambah penghasilan mereka Gudang logistik pemilu kota Bogor dipenuhi ribuan warga Mereka datang untuk berpartisipasi dalam penyortiran dan pelipatan surat suara Dari mulai anak muda hingga orang tua mengikuti kegiatan tersebut Salah satunya adalah Reni seorang mahasiswi Di tengah waktu luang saat libur kuliah Reni menjadi petugas melipat surat suara yang akan digunakan pada pemilu 2024 mendatang Meski baru pertama kali, Reni tidak kesulitan melakukan tugasnya Melipat surat suara tentu saja menambah penghasilan mereka Tak heran jika kegiatan ini diikuti oleh ibu rumah tangga Untuk melipat 817.283 surat suara KPU Kota Bogor merekrut 1.114 pekerja Hari pertama penyortiran dan pelipatan surat suara Yang mana dipokuskan yang pertama adalah untuk DPR RI, DAPIL, Jabar III, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur Warga masyarakat sebesar 1.114 orang Yang mana setiap harinya kita bagi menjadi dua sit Pagi dengan siang Surat suara yang sudah dilipat selanjutnya akan dikumpulkan dan diberikan kepada petugas KPU Selama bertugas, para pekerja diawasi dan diberikan pengarahan oleh KPU Kota Bogor serta polisi Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor Komisi pemilihan umum KPU Kabupaten Purwakarta mulai menyortir dan melipat surat suara yang akan digunakan pada pemilu 2024 Dalam tahapan penyortiran KPU menemukan ratusan lembar surat suara rusak Ada yang robek, warnanya pudar, hingga ada bercak yang tembus di kertas surat suara KPU Kabupaten Purwakarta mulai menyortir dan melipat surat suara Untuk sortir dan lipat 161.500 lembar surat suara KPU Kabupaten Purwakarta melibatkan sebanyak 500 orang yang merupakan warga sekitar Pada hari ketiga penyortiran, KPU Kabupaten Purwakarta menemukan adanya kerusakan pada surat suara dengan jumlah 404 lembar Ada yang robek, pudar warna, dan hingga terdapat bercak warna di lembar surat suara Untuk selanjutnya, KPU Kabupaten Purwakarta akan mengajukan pergantian surat suara yang rusak ke pihak KPU pusat Rencananya pihak KPU akan melibatkan pekerja disabilitas untuk menyortir dan melipat surat suara Senang Arifin melaporkan dari Purwakarta